Pasukan Pertahanan Israel, IDF, sedang bersiap untuk mengevakuasi warga sipil Palestina dari kota paling selatan Gaza di Rafah. Hal ini dilakukan Israel menjelang rencana serangan di Rafah terhadap Hamas, menurut sebuah laporan pada Senin, 22 April 2024. Mengutip para pejabat Israel dan Mesir, Wall Street Journal melaporkan, rencana Israel memperkirakan dua hingga tiga minggu pertama operasi tersebut akan mencakup evakuasi warga sipil, berkoordinasi dengan Amerika Serikat, AS, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir The Times of Israel, evakuasi tersebut dilaporkan akan melibatkan pemindahan warga sipil ke kota terdekat Hanyounis, di antara daerah lain di Gaza. Di sana, Israel disebut akan mendirikan tempat berlindung dengan tenda, makanan, dan fasilitas medis. Para pejabat mengatakan, IDF akan secara bertahap memindahkan pasukan ke Rafah dan menargetkan daerah-daerah yang diakini para pemimpin dan agen Hamas bersembunyi. Israel mengatakan, Rafah yang merupakan tempat empat batalion Hamas dikerahkan, tetap menjadi benteng besar terakhir kelompok itu di jalur Gaza, setelah IDF beroperasi di utara dan tengah wilayah kantong Palestina. Israel juga meyakini banyak dari 129 sandera yang diculik pada 7 Oktober 2023, ditahan di Rafah. Para pejabat Mesir mengatakan, pertempuran di Rafah diperkirakan akan berlangsung setidaknya enam minggu, meski waktu operasinya masih belum pasti. Seorang pejabat keamanan Israel yang dikutip dalam laporan tersebut mengatakan, IDF akan memiliki rencana operasional yang sangat ketat karena sangat kompleks di sana. Sebelumnya, pemerintahan Joe Biden telah berulang kali menyatakan penolakannya terhadap invasi masal IDF ke Rafah. Sementara itu, para pejabat AS telah mengindikasikan bahwa mereka akan siap menerima serangan IDF di Rafah jika Israel berhasil mengevakuasi warga sipil di sana dengan aman dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan mereka. Dalam komentar terbarunya, Miller menolak anggapan adanya kemungkinan bahwa AS dapat mendukung invasi besar-besaran di Rafah. Terima kasih telah menonton!